Akhir-akhir ini kita mendengar kabar bahwa peritel yang cukup lama melintang di tanah air yaitu S-Hardware justru akan menutup tokonya gitu ya Pak. Dikabarkan akan mengganti namanya hingga akhir tahun ini. Sebetulnya seperti apa sih Anda melihat fenomena ini? S-Hardware itu banyak sekali produk-produk China import yang produksinya dari luar dia bawa masuk. Dan sebagian ada di produksi juga di dalam negeri. Jadi perubahan sebuah keputusan itu pasti ada pertimbangannya karena itulah faktor diferensiasi daripada retail outletnya. Saya kurang tahu dia lakukan itu adalah untuk mengurangi sehingga dia bisa masuk ke yang lebih rendah lagi pasarnya sehingga mereka bisa memisahkan antara kelas menengah dan kelas bawah. Ini yang pasar yang akan dibangun oleh mereka. Itu yang dugaan kami. Tetapi yang paling penting ini adalah sudah saatnya kita melakukan sebuah revolusi industri. Kebijakan pemerintah itu harus berpihak kepada investor dalam negeri. Nah kebijakan pemerintah yang diharapkan itu adalah apa yang kami minta lakukan dukungan itu yang harus diperhatikan. Nah apabila kami mengusulkan, kita mengambil dari Afrika. Afrika sebuah daerah baru di mana produk-produknya mungkin lebih efisien untuk masuk ke Indonesia. Sehingga Afrika juga waktu datang ke Indonesia, mereka juga mencari produk-produk yang efisien dari Indonesia untuk bisa masuk ke Afrika. Dan pertemuan Indonesia-Afrika ini menjadi sebuah cerita. Cerita yang tampil kan masalah mining. Tetapi media antara industri mining hulu dan media di hilirnya itu sesuatu yang luar biasa pasarnya. Sehingga Pertamina masuk, kemudian industri lain masuk. Kita yang biasa import ke Dele dari negara Amerika, South Amerika, kita import juga dari negara Afrika Selatan. Maksud kami, ini harus jadi sebuah langkah perubahan dan pemerintah harus dukung. Sehingga dalam sebuah ekosistem global supply chain-nya ini bisa diimbangi. Ini yang kita harap bisa berjalan. Dan yang lebih menarik adalah kita mau memasuki pasar yang kepastian pasarnya itu adalah adanya 81 juta konsumen dalam satu hari. Yaitu peningkatan gizi. Nah peningkatan gizi ini buat kami sesuatu yang baru. Sehingga banyak yang melakukan investasi sampai saat ini. Banyak melakukan investasi masuk persiapan-persiapan dan itu yang menyebabkan ada pergeseran industri untuk suplai pasar tersebut. Oke, itu terkait dengan makan bergizi gratis ya Pak untuk program pemerintahan selanjutnya. Terkait dengan S-Hardware ini Pak Faisal. Seperti apa sih Anda melihat fenomena tutupnya toko peritel yang cukup besar sudah lebih dari 20 tahun di Indonesia. Tapi ternyata harus memutuskan untuk tidak melanjutkan lisensinya di tanah air. Kalau kita mengasumsikan apa yang dijelaskan oleh pihak S-Hardware bahwa penutupan ini sebetulnya adalah mereka berganti nama dan memutuskan hubungan kerjasama dengan S-Hardware Internasional. Jadi artinya sebetulnya mereka tetap akan ada tapi dengan brand dan juga dengan pola mekanisme yang berbeda untuk menyasar pada pasar Indonesia. Nah, dalam konteks ini bisa jadi ya menurutkan saya pihak daripada perusahaan yang menghandle S-Hardware di Indonesia ini melihat dari perubahan dari pola konsumsi daripada masyarakat. Khususnya kalau kita melihat dari produk-produk yang dijual di S-Hardware adalah termasuk diantaranya adalah Jurobel Goods ya. Yang mana ini adalah menyasar pada kalangan kelas menengah pada umumnya. Nah, sehingga dengan melihat perubahan-perubahan yang ada di dalam tingkat konsumsi dan pola konsumsi daripada kalangan menengah di Indonesia ini mungkin mereka memutuskan untuk lebih baik mengelola sendiri dan memberikan direction daripada strategi bisnisnya sesuai dengan perubahan pola itu yang terjadi pada kelas menengah di Indonesia. Dan tentu saja kalau sekarang kelas menengah di Indonesia sebagian besar mereka juga ada yang lebih selektif dalam membeli barang yang lebih murah. Nah, ini artinya juga umumnya para pelaku bisnis retail termasuk diantaranya HS Hardware melihat sekarang bagaimana pangsa pasar yang kelas yang lebih bawah. Karena menyesuaikan juga dengan tingkat daya beli yang menurun itu tadi ya, termasuk untuk barang-barang yang Jurobel Goods seperti yang dijual di S-Hardware.